Masyarakat diminta untuk tetap waspada terhadap penyebaran uang palsu saat penukaran uang tunai. Peredaran uang palsu akan semakin banyak di bulan Ramadan, di pekan-pekan terakhir menjelang perayaan Idul Fitri. Lantas bagaimana tips mewaspadai uang palsu menjelang lebaran, dan bagaimana langkah dari Bank Indonesia dalam menekan peredaran uang palsu hingga saat ini. Langsung saja kita membahasnya bersama Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Pak Suhaidi. Selamat pagi, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa yang harus diantisipasi? Karena kalau kita lihat puncaknya menjelang Idul Fitri, sekarang pun sudah banyak, Pak, pada berjejer di pinggir jalan untuk penukaran uang. Apa yang harus diantisipasi oleh masyarakat? Bank Indonesia, berupaya semaksimal mungkin memenuhi semua permintaan kebutuhan uang. Dan ini di bulan yang penuh berkah ini, peran Ramadan, mudah-mudahan mewakil berbahayaan buat kita semua. Dan permintaan uang ini meningkat cukup pesat. Dan tentu akan mendorong perekonomian pada akhirnya kita. Dan kita bersama perbankan di seluruh Indonesia menyediakan pelayanan penukaran uang untuk yang dari uang besar ke uang kecil. Di semua bank? Di semua bank. Jadi di lebih dari 1.200 lokasi di seluruh Indonesia. Dan itu tidak dipungkut biaya, dan yang pasti itu dipastikan uangnya asli. Oleh karena itu masyarakat menukar uangnya di tempat-tempat yang resmi atau di bank, supaya tidak terhindar dari kemungkinan terima uang palsu, dan juga tidak dipungkut biaya. Dan untuk mengenalinya sebenarnya mudah, yaitu ingat 3D saja. Dilihat, diraba, dan diterawang. Dan itu mudah. Jadi karena sampai sekarang dengan kesadaran masyarakat, pemahan masyarakat yang semakin meningkat, masyarakat lebih cepat mengenali uang ini asli atau diduga palsu. Meskipun mungkin desainnya baru, gitu ya? Desain baru, gitu. Biasanya untuk lebaran, orang tukar itu yang kecil-kecil, kayak 5.000, 10.000, meskipun sekarang desainnya baru, tetap bisa dikenali dengan 3D tadi. 3D, ya. Artinya Pak Suhaidi bisa diambil kesimpulan, jangan menukar sekali-sekali uang itu di pinggir jalan? Ya, selagi kita masih menyediakan dan perbankan, layanan perbankan juga semakin dekat dengan kita, tukarkanlah. Untuk mengenalinya, apakah itu resmi atau tidak, kita bisa harus ada logo banknya kah? Atau sekedar kalau ada obi-fan, mini-fan di situ untuk penukaran uang, kita bisa tukar di situ? Kayak rest area kan bukan... Ya, itu juga. Nanti kita sekarang ini di lebih dari 1.200 lokasi, melayakan pelayanan ini dengan mobil yang bergerak, ya. Tapi juga perbankan melayani di kantor-kantor mereka. Dan ada sebagian bank yang menuliskan. Jadi, melayani penukaran uang dan tidak dipungut biaya. Lembaga keuangan lainnya apa yang ditunjuk BI? Selama ini kita baru perbankan dan juga pegadaian bisa di sana melayani. Modus penipuan, peredaran uang palsu, bahkan baru saja ditemukan di medan itu, apa namanya, mencetak uang palsu hanya dengan printer dan juga kertas yang biasa begitu. Apakah memang sesederhana itu? Kemudian apa yang harus diwaspadai? Nah, dari Sibang Indonesia, kita mengupayakan security feature, atau unsur pengaman uang ini semakin tinggi. Sehingga tidak mudah untuk dipalsukan. Dan karena ini tidak mudah dipalsukan, masyarakat akan lebih mudah kalau menemukan uang yang diduga palsu. Jadi tadi, misalkan dengan kualitas cetak hanya printer, atau fotokopi berwarna, itu dengan mudah bisa dibedakan dengan yang aslinya. Karena kalau aslinya, itu bahannya khusus, di mana di dalam bahan itu ada unsur pengaman, karena ada watermark, ada benang pengaman, itu dalam kertas uang, dan juga teknik cetak yang khusus. Watermark yang dimaksud yang mana ini, Pak Swaidi? Nah, ini ada gambar pahlawan di sini. Kalau kita terawang, itu ada gambar pahlawan. Itu berlaku untuk semua pecahan uang ya, Pak? Semua pecahan. Dan itu tidak mudah untuk membuat kertas yang ada watermark-nya. Perlu teknik yang tinggi. Artinya dilihat dari kualitas kertas ini berbeda, warnanya berbeda, cetakannya berbeda, dan hologram-hologramnya juga tidak bisa dipalsukan. Susah ini. Dan kemudian yang kedua, unsur pengaman di dalam uang, misalnya yang 100 ribu ini, lebih dari 12. Jadi, kalau satu misalnya mendekati, ada sisi warna, tapi yang lainnya, bisa dipastikan, tidak akan bisa sama. 12 itu mana saja, Pak? Itu ada yang di dalam kertasnya, tadi ada watermark, kemudian ada benang pengaman, lalu ada yang mungkin kita, waktu itu ada yang recto verso ya. Recto verso itu logo Bank Indonesia? Bank Indonesia, yang hanya bisa dilihat terbentuk logo BI-nya, kalau kita terawang. Kemudian yang ini ada yang kekasaran ini, untuk blend code, kemudian ada beberapa tempat juga ini beda, ini teknik cetak. Oke, kekasarannya? Dan itu ada yang lain juga, yang kalau ada bergeser, kalau misalkan ini ya, ini warnanya harus di, ini akan membentuk logo BI, tapi kalau lurus, ini tidak kelihatan. Jadi sebenarnya untuk memudahkan saja, meskipun misalnya para lansia yang memegang uang palsu ini akan terlihat, dari Vini aja untuk memastikannya, apakah ini hologramnya terlihat atau tidak waktu diterawang. Iya, salah satunya. Ya, memang nggak apa-apa ya, Pak? Maksudnya mendapat pecahan kecil sekalipun, nggak apa-apa, asal itu uangnya benar-benar asli, jadi satu-satu mesti di cek. Iya, kita harus, makanya kita mengharapkan masyarakat semakin cinta dengan uang kita, jadi kenali dengan lebih baik lagi. Karena semua orang cinta rupiah. Cinta rupiah. Kalau cinta rupiah harus mau melakukan 3D tadi. Iya, kita lebih dekat lagi, lebih sayang lagi. Kemudian apa saja kiat-kiat atau apa saja langkah-langkah Bank Indonesia dalam menekan peredaran uang palsu ini, kita lanjutkan di sejarah berikutnya. Pak Svehedi, tetaplah bersama kami, kami kembali saat lagi.